Kalau saya ngeliat si laki-laki itu kan Kalau saya gak banyak belajar, mungkin saya akan jadi laki-laki seperti itu Iya, emang semua cowok tuh gak ada yang romantis sebenernya Karena gini menganggap, apa yang dia lakukan itu adalah bentuk cinta Kerjaan, rasa cinta, lelah itu tuh bentuk cinta Rasanya ya Ini yang bahaya kan, dari saya baca ya Cewek, wanita, awat, ketika dia belum nikah Dia itu kan gini, ingin dicintai Makanya, nah cowok juga sama Ketika dia ingin dapetin itu tuh Ngasih pujian, ngasih apa, kata-kata harapan Dan si cewek merasa dicintai Tapi setelah nikah, ini yang beda Wanita ingin konsisten terus dicintai Tapi laki-laki, setelah dapetin wanita itu Yaudah, standar dan cenderung turun Welcome to STIATALK Tell the truth, share happiness, and inspiration Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodo Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan Di depan saya sudah ada tamu istimewa Dua orang yang luar biasa Ini adalah sahabat saya, guru saya juga Dan juga teman juga dari istri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Wildan sama istrinya Waalaikumsalam Tidak sehat ya Alhamdulillah Kang Wildan sehat Alhamdulillah, Kang Purkon seger Kalau teman-teman dengerin suara saya sama Kang Wildan Jangan dibandingkan Kenapa? Suruh Kang Purkon dahsyat begini keren Karena kalau saya itu gak audible banget ya Karena kalau saya biasanya semangat-semangat berapi-api di depan banyak orang Nah kalau Kang Wildan ini emang khas banget dari dulu Kalau teman-teman dengerin MKFM Dimana ada penyiar yang suaranya renyah banget gitu ya Nah ini salah satunya Kang Wildan Kang Wildan, kenalan dulu dong Kang Wildan sama Teti Aswan Sebelumnya makasih banget Kang Purkon udah diendang sini Sebuah kehormatan pastinya ada di tempat ini yang keren banget Ini sempit Yang penting kelapangan hati Kang Purkon menerima kita dong Bagaimanapun Beliau berjasa teman-teman semua Saya masih ingat ya Saya dibantu banget oleh tim MKFM untuk nikah loh Salah satunya Dulu kita gak punya uang untuk nikah Jadi istri saya itu ngomong gitu Sampai sekarang masih suka ngomongin Tau gak itu belum dibayar Itu belum dibayar Itu belum dibayar Akhirnya oke lah Ini ada kesempatan kita untuk bisa sharing inspirasi Karena yang saya tau ya Teman-teman ini di awalnya dulu Beliau ini pasangan muda Yang dulu nikah muda Sekarang sudah 10 tahun nikah Sudah punya 3 anak Kalau kurang nanti kita tanya Siapa saja anak-anaknya Dan yang terhebatnya Saya lihat ini keluarga kompak Wow Suami dukung istri Istri dukung suami istri sih Amin 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 Di luaran sana teh Banyak orang yang berkelimpahan harta Punya uang punya ini Tapi suaminya sibuk apa Istrinya sibuk apa Suami gak dukung istri sih Gak dukung suami Anak-anak punya ininya sendiri Nah ini yang saya lihat Kalau saya sih suka lihat postingannya Gua kan suka kepoin gitu ya Suka ada di brand aku gitu ya Tetia misalnya upload apa Ini upload apa gitu Ngomen sih gak Tapi aku kan Abang nyata ya Enggak ini Kang Kenalan dulu Silahkan Oke Nama yang pasti Kang Forkotel udah sebut-sebut juga Kalau di IG namanya Wil dan Tauhid Wil dan Tauhid Sebetulnya Tauhid itu dari apa Kang? Dari singkatan Oh bukan nama asli Oh bukan Nama di KTM itu Taufik Hidayat Oh Tauhid Taufik Hidayat Dan mungkin Saya mau melabeli diri juga Sebagai alum Darut Tauhid Oh iya 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 Bisa bisa Dan istri saya Biar istri saya aja yang kenalan Siapa? Oh iya Nama saya Tia Biasa temen-temen Manggilnya Amih sih Amih ya Amih dan Apih Amih dan Apih Tuh kan disitu aja udah kompak Coba Amih Apih kan Nanti buat rumah makan Amih Apih Mantap Kesannya langsung rumah makan Ada dapur Amih Terus Kang Anak berapa Aktivitas apa Sekarang Alhamdulillah Dititipin anak tiga Sabit Sabit usia berapa? Usia 8 tahun 8 tahun Senja yang kedua itu 6 tahun 6 tahun Kalah Yang ketiga kalah Itu 2,5 tahun Pokoknya kalau urusan angka Abang istri paling Paling inget Suami itu suka lupa ya Tadi agak ragu-ragu Berapa tahun dia Gitu Nikah memang Alhamdulillah Udah dari 2010 Kang Desember 2010 Anda mengalahkan saya Saya belum nikah aja Anda sudah nikah Luar biasa Iya Kebelet Kebelet Iya Jadi memang Saya juga Sebetulnya bukan Yang merencanakan Ingin menikah muda Tapi Memang Jalur kehidupannya Ternyata Kesana Dan Waktu itu Udah sama-sama butuh Saya perlu Istri saya juga ternyata perlu Ada backstory juga Kenapa perlu Nanti kita ceritakan juga Bagaimana Kondisi saat itu Jadi Bukan semata-mata Ayo nikah 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 Enggak juga Gitu Ada story Di balik dua-duanya Gitu ya Betul Gitu Kang Wilder Aktivitas dulu Apa sih Temen-temen mungkin Banyak yang Oh iya ini ya Yang Iya kalau Dari dulu sampai sekarang Kalau dulu memang Siaran dari 2009 Sampai 2014 2009 ya Iya 2009 Jadi pertama ke Bandung tuh Siaran Karena asli kan Cianjur Asli Cianjur Asli Cianjur Merantau ke Bandung Sebagai penyiar di MKFM Kok bisa sampai Tahu MKFM Oh kan MKFM sampai Cianjur Kang Saya pendengar Sejak tahun 2002 Wow Keluarga Zaman siapa tuh Berarti penyiar Kang Wilder Kang Nugi Kang Nugi Dan lain sebagainya Dari sana Karena Memang pendengar MK Dan didoakan juga Sama ibu Ada sempat terucap dulu Waktu saya sama tuh Sempat terucap Mama tuh bilang Wah Jigana bagjanya Punya anak penyiar MK Kayaknya bahagia ya Kalau punya anak penyiar MK Karena penyiar MK kan dulu Image Keren banget Tangan kanan agim banget dong Iya Iya Tapi saya mikir dulu Lah Emang bisa ya gitu Jadi penyiar MK kan Jadi emang udah cita-cita dari dulu ya Ada keinginan ya Ada Ada ke sana ya Iya Saya sendiri Memang ternyata suka Senang Dari kecil Dari SMA atau dari Dari kecil udah dikasih panggung Kang Jadi dikasih lomba-lomba Oh iya Gitu Lomba-lomba Da'wah gitu Kang Dulu Da'i cilik Waduh Ini Kiai ya Maaf Dulu da'i D'i cilik ya Iya Amin Amin Jadi ketemu sama istri juga Di Bandung Dalam posisi saya Posisi saya sudah menjadi penyiar MKFM Makanya mungkin agak ketipu juga ya Kenapa ketemu kenapa 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 Kalau penyiar itu kan suaranya Iya 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 bener Wah Suaranya keren banget gitu Wah Banyak banget orang yang Pengen banget Pengen ketemu Karena suaranya tuh renyah ya Iya Ada yang Aduh ya Allah keren banget Atau misalnya kalau apalagi kalau udah bincang malam Iya Gitu ya Orang pada galau gitu ya Terus ada yang nemenin sampe malam Ya emang itu kejadian seperti itu Iya kan aku tuh dari SMA lah ya Jadi seneng ngedengar radio gitu kan Emang langsung MK waktu itu Bukan Oh bukan Dia pendengar radio sejati lah Sebetulnya anak radio banget gitu Dulu dengerinnya Arda Arda Kayak gitulah Arda 99ers O's kan di Bandung itu Iya Sampai dateng ke radionya gitu Buat dateng ke Iya gitu lah Alayursa Alayursa Pada masanya Pada masanya Nah jadi kalau pas api masuk MK 2009 Nah saya baru dengerin gitu Jadi yang pertama kali ngedengar ya suara Kang Wildan sama Kang Purwa Waktu itu karena baru masuk Karena baru masuk Baru masuk Jadi seolah-olah jadi tumbal Kang Jadwalnya banyak Oh iya 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 Karena penggiannya memang masih-masih sedikit waktu itu Waktu itu Jadwal sih Terus aja tuh dua ya Iya Jadi waktu itu bapak meninggal Yaudah ngapain lagi ya gitu Pengen jadi anak yang soleha gitu Jadi Gimana Momentumnya Ceritanya gimana Ini nih nih Jadi langsung ke tete nih Gimana gimana ceritanya Jadi pas 2009 itu kan bapak meninggal 2009 sakit Sakit kanker Nah Kalau kayak gitu kan kita mikir ya Maksudnya sebagai anak Tete anak berapa dari berapa bersaudara Anak lima Anak bungsu Anak bungsu dari lima bersaudara Oke Jadi pas bapak meninggal Ih apalagi ya selain Kan kita gak mungkin ya Gini terus Gini terus kayak gitu kan Meskipun dulunya gak nakal-nakal banget sih Jadi Tapi lingkungannya Sangat mendukung ke arah hijrahnya itu gitu Akhirnya Yaudah lah Dengerin MQ gitu Ya Alhamdulillah Tau dari mana MQ waktu itu? Ngarang-ngarang aja muter-muter-muter gitu Ada temennya yang dengerin Oh Dia gak selera kayaknya dengerin MQ Iya lah Biasanya Lagu-lagunya kan beda banget gitu ya Terus minta ke Tete Pengen tau gitu ya channel MQ berapa gitu Pas gitu dikasih aja nomor frekuensinya berapa Dari situlah mulai denger Mulai sedikit-sedikit paham tentang ilmu agama tuh disitu Langsung jatuh hati sama penyiarnya gimana ceritanya itu? Ada prosesnya Ada proses Tapi yang pasti yang perlu diapresiasi adalah Ami ini mendampingi bapak almarhum dulu Dari awal sakit gitu ya Sampai bapak meninggal Karena kakak-kakaknya kan sibuk kerja Jadi satu-satunya anak yang memang mendampingi bapak di rumah sakit Sampai memang intens gitu ya Ya Ami gitu Berapa lama itu? Dua minggu Oh dua minggu? Kan mama tuh kan sakit setruk ya Mamahnya dulu yang sakit Aku SMA dari 2004 Terus bapak sakit Oh mama udah lebih lama? Mama udah lebih lama Terus bapak sakit kan mama gak bisa ke rumah sakit Gak bisa mengurusin Jadi ya mungkin kenapa dulu saya nganggur Ya inilah yang bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua Jadi dulu Kang Ngelamar kemana-mana gak pernah diterima Kerja Kerja Gak pernah diterima Dari tahun pernah diterima Dari lulus Lulus SMA Dari 2007 sampai 2009 Iya betul Dan Kaya kaget gitu Iya Satu sisi mungkin waktu itu ya Kenapa sih kayak gini ngedrop Terus Mental block Mental block juga Padahal sebetulnya potensinya ada gitu ya Kenapa sih gak diterima terus Bisa jadi gitu Ada doa orang tua yang menginginkan Menginginkan Ami ini tetap ada di rumah Untuk menjaga orang tua Ternyata Terbukti pas bapak meninggal gitu Dua minggu itu Waktu bapak meninggal ibu masih ada Masih Masih ada Jadi bapak dulu Dalam kondisi sudah sakit juga Masya Allah Jadi double ya Double ya Dan Anak bungsu satu-satunya Karena yang lain Udah jadi ketempuhan Kalau kata orang sebenarnya Iya Ini harus Berbakti Wah iya nak Harus berbakti Dikasih Dikasih jalannya seperti itu Dan Berat Berat gak waktu Enggak sih santai aja Ibu Ibu Gak bisa apa-apa dong Gak bisa Jalan tuh di Apa ya Maaf Kalau dari Makannya Buang airnya Dan yang lain Iya Saya Sama Ami Sama bapak Udah kayak suster aja Iya kan Siapa lagi Soalnya kan Mama gak bisa Terus Kakak kan Biaya tuh gak Gak sedikit ya Di rumah sakit itu kan Blok balik berapa Eh Romeo sama Rotin Sulu Ini untuk ibu Untuk bapak Oh bapak Iya Jadi terus Ya mama juga udah Ya otomatis lah Mama juga Iya biayanya Bapak iya gitu Iya jadi double ya Jadi teteh Punya waktu Punya kesempatan Iya Yang berbakti Bagi saya sih itu Buat saya ya Akhirnya Wah ini berharga banget Sebetulnya Itu yang justru Patut disyukuri Kang Purkon Saat kita ada Dikasih kesempatan Sama Allah Untuk berbakti Sama orang tua Seolah-olah dipaksa Untuk berbakti Ambil kesempatannya Dan gak bisa berulang Dua kali Betul Gak Kalau udah Meninggal yaudah Gitu kan Itu teteh belum nikah Belum Belum 2009 itu Berat banget hidupnya Makanya Mental blocknya Banyak banget sebetulnya Beban hidupnya berat banget Bebannya berat Ibu hidup Udah gak dasar Nah Setelah Waktu itu dijodohin dulu ya Kita ya Sama Kang Adi Iya 2010 Nah gimana tuh ceritanya Bapak meninggal 2009 Bapak 2009 Oke Kita Intens Apa Bukan intens Ada proses itu 2010 awal Proses kita Taruh Ramadhan 2010 Nah itu kan Ami udah jadi pendengar Kita udah sering komunikasi di Sosial media juga Ada temen yang Ini juga jadi Jembatan juga Jadi jembatan Jadi fasilitatornya Jadi fasilitator kita Akhirnya Saya ke rumahnya Waktu itu untuk Nganterin CV Dan lain sebagainya Sempat ketemu sama mama Sempat ketemu Oh masih ada Masih ada 2010 Walaupun dalam keadaan Sudah Sudah sakit Waktu terus berjalan Dari ta'aruf Kemudian lamaran Lamaran masih ada Lamaran masih ada Lamaran masih ada Berkas ta'aruf itu masuk Hari ke-7 Romadhan 2010 Lamaran Setelah Hari ke-7 Iya Syawal Setelah lebaran Iya Setelah lebaran Masih ada Masih ada Nah Dulu Ya Kakak saya tuh Mau nikah juga Jadi Yo Allah Saya tuh Dalam posisi yang Mau salip-salipan gitu Mana dulu nih Disini didesak Disini didesak Akhirnya diputuskan Teteh dulu Di Cianjur nikah Bulan Oktober Tanggal 25 Iya Oktober Tetenya Kak Wildan Nah nikah Setelah itu Gak lama dari sana Ternyata Kita udah punya tanggal juga Oh kita kan Desember kita nikah Oke November Dua bulan kemudian Dua bulan kemudian Setelah teteh Belum Sebelum Sebelum teteh nikah Mama meninggal Oh iya 17 Oktober Betul-betul 17 Oktober Mama meninggal 25 Oktober Teteh nikah Itu sempat 8 hari Semingguan Iya Tapi setelah pas kita Udah lamaran itu kan Emang Banyak Keluarga gitu ya Keluarga Aku keluarganya Wildan gitu ya Mama sempat bilang Pas selesai acara Kenapa ya gak Nikah aja Jadi salah satu yang mungkin Yang Bukan seandainya ya Kalau Boleh Kalau boleh dibaling lagi Lamaran itu Udah aja nikah Langsung aja Dan pelajaran ya Kalau Sekarang kita udah jadi orang tua Udah punya anak Kalau urusan nikah mah Kalau udah Setelah Udah Karena belum tentu bisa Orang Kalau orang Orang tua nunggulan Kalau kata orang Sundanya Dan akhirnya kan Mama gak sempat Melihat tadi Jadi dua bulan sebelum mereka Sedih dong ya Waktu itu ya Sedang berduka juga ya Masih Sebulan dua bulan Jadi memang 2009-2010 Tahun kedukaan Untuk Ami Sebetulnya Tahun terberat Mungkin nih Dalam fase kehidupannya Untuk Untuk Menjalani kehidupan Makanya itu yang Tadi saya sebutkan Gitu ada Ada Kondisi dimana Seseorang Memang Sudah Pasti butuh Untuk Mengganti orang tua Untuk Mencurahkan Segala isi hati Gitu ke pasangan Maaf ya Justru saya sekarang Nanyanya ke Kang Wildannya Kok mau sih Ini kan belum nikah Nenek Ceritanya belum nikah Kan waktu Ta'aruf Hitbah Tau kan kondisi Ya betul Banyak cowok yang Akhirnya mundur loh Lihat Wah ini Ini beban nih Berat nih Ibunya kayak Kayak gitu Bapaknya Ini Ininya juga Ini Pasti tanggung jawab Gue jadi Padahal Kang Wildan Di posisi itu Juga bukan orang Yang sudah jadi sekarang Gitu ya Apa keyakinan Kang Wildan Untuk akhirnya Menerima Teteh Cie cie Biar agak Biar agak Biar agak Baper dikit Jadi Sebetulnya Kalau udah Klik itu ya Klik Jadi gini Saya tuh Tipikal orang yang Tidak fokus sama Tidak fokus sama Hal-hal yang negatif Saya selalu Bisa melihat Sisi positif Dari hal apapun Gitu Termasuk Kondisi Istri waktu itu Malah Yang saya lihat Justru sebetulnya Ini potensinya Gede banget nih Isi saya Potensi Calon isi saya Potensinya gede banget Meskipun Saya tahu Ini pasti nanti Berat untuk Untuk memperjuangkannya Memperjuangkan Memulihkannya Atau mentalnya juga Nah itu yang sebetulnya Sering kita share juga Ke teman-teman Bagaimana Saya mendampingi Ami Sebagai orang yang Penuh dengan Tadi ya Mental block Kemudian Juga Ada Part yang memang perlu Di Restorasi Dan awal-awal nikah Itu Terbukti Belum Oh belum tahu ilmunya Belum tahu ilmunya Oh itu jadi perang Belum tahu ilmunya Nah Tanya aja perang Karena kan gini Ini orang Sedang ada masalah nih Sebenarnya Bukan masalah Bukan masalah nikahnya Tapi memang Kondisinya Waktu itu Tetep punya Beban masalah Mental Yang begitu berat Waktu akan nikah Kucuk-cucuk Gitu ya Udah di nikah gitu Oh so sweet Kayak indah Ini Saya juga ingin ngomong Ke teman-teman semua Kadang kita tuh Cuman baper nikah gitu Tapi pas udah nikah Kok gini Kok gini Kok gini ya Kita mengalami Kok gak 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 seindah Yang ada di Selebgram Gitu kan Gak ini Itu apa aja sih Kang yang akan rasakan Waktu itu sama Teteh Ya sebetulnya gini ya Kang ya Karena Saya menyadari juga Tidak ada yang sempurna Termasuk diri saya Saya juga datang Tidak dengan kesempurnaan Betul Datang Menarik Saya tahu diri lah Datang tidak dengan Kesempurnaan juga Dan kalaupun saya sempurna Bukan berarti Saya juga Harus Berhak menuntut orang lain Untuk Untuk Sesuai dengan keinginan saya Kan gak gitu Dan tidak ada manusia yang sempurna juga Betul Nah alhamdulillahnya Sebetulnya Saya dengan Ami Atar belakang keluarganya berbeda Secara pengasuhan Oke Gitu Itu yang mungkin menyelamatkan Ami keras Saya lunak Karena dari keluarga yang Hangat gitu Alhamdulillah Pengasuhan Saya dari orang tua Lengkap Orang tua juga Mendampingi saya Dan Setelah tahu ilmunya Sekarang parenting Oh alhamdulillah Ternyata memang saya Diasuh oleh orang tua Yang memang Cara didiknya baik Cara didik yang baik Dalam hal tadi ya Dalam hal Misalnya apa kan Misalnya Tidak ada luka dalam pengasuhan Tidak ada luka dalam pengasuhan Itu yang penting sih Meskipun mungkin Ya orang tua saya tidak sempurna Tapi minimal orang tua saya Tidak membuat luka Dalam diri saya Kedalam mental saya Kebalikan sama Saya Nah coba ceritain Emang ada luka juga Iya Oh jadi bukan Cuman masalah penyakit Bukan Luka pengasuhan Luka pengasuhan Itu yang sebetulnya Kalau boleh nih ya Ini kalau boleh Tapi kan jadi Karena banyak loh Saya sudah sering Ini sudah berdamai Berdamai sama masa lalu Jadi ya kan namanya Dulu kan saya sempet Geger otak ya kan Waktu usia 2 tahun Jadi usia 4 Ini 2 tahun udah geger otak Sempat 4 tahun itu Emang udah Setelah sembuh Kayak bayi lagi Gak bisa jalan Pokoknya kayak bayi lagi Berapa? 4 tahun Nah udah Kenapa geger otak? Jatuh Kenapa ger? Emang Anak pinter ya Lagi ini Anak pinter itu Maksudnya Lincah ya Iya namanya sensing ya Geraknya banyak Ya geraknya banyak Nah udah kayak gitu Kan SD nih ya Kita sembuh total Sembuh total Alhamdulillah SD Nah SD itu Kayak itu Mental Luka pengasuhannya disana Jadi Ya gimana ya Orang tua dulu yang gak tau Pola pengasuhan Bilang anak itu nakal Kalau gak dicubit Dipukul Iya kan? Nah saya termasuk orang yang Sering dipukul sama orang tua Pake apa? Suling Sampai pake suling kan Sampai remuk Remuk sulingnya Benjol dong Biru dong Ya namanya anak-anak Ya tapi Luka yang paling dalam kan Bukan di fisiknya kan Tapi disini Di batin kan Nah itu Itu masih inget sampai sekarang Iya lah pasti inget Dan kerasanya itu Setelah punya anak kedua Nah Terdeteksinya setelah punya anak Waktu teteh punya anak maksudnya Iya setelah punya anak Terdeteksi Oh ini Ini kok ada sesuatu Yang tidak bisa dikontrol Emosi yang tidak bisa dikontrol Ternyata itu datang Dari luka pengasuhan Masa lalu Setelah ngobrol-ngobrol Saya juga upgrade gitu Tentang ilmu parenting Tentang ilmu kejiwaan Dan sebagainya Jadinya Oh ternyata Saya baru ngeh gitu Permasalahannya ada disitu Dasar atau basic masalahnya Perlu di Diberesin dulu Gitu Itu yang belum beres Belum berdamai dengan masa lalu Iya di 5 tahun pertama Pernikahan bahkan kan Oke Belum beres itu Dan itu berarti ujian berat Di 5 tahun pertama Yes Karena Kita belum paham ya Kita saling belum Masih proses lah semuanya Di 5 tahun pertama itu Masih proses banget Ami itu beres Kalau di lingkungan luar kan Jadi Happy gitu Happy banget Gak pernah ngeliatin Seller terbaik Duh dong Achieve nya Udah jalan-jalan kemana aja Iya kan Tapi ternyata disitu Di balik itu Ada masalah Rapu Rapu Yang ngerasain rapunya siapa? Suami Orang yang paling dekat Paling dekatnya Jadi emang gitu Kalau misalkan Ada masalah nih di rumah Ami emang gak keliatan gitu Kalau di luar Wah happy gitu Balik lagi di rumah Urusan masalah Mu'amalah dengan orang di luar Gak ada masalah Gak ada masalah Itu yang saya bersyukur Sebetulnya itu Gak apa-apalah Ke saya aja gitu Daripada bermasalah Sama orang lain Mendingan sama Suami sendiri Anda luar biasa Ini hati Anda Tapi Itulah yang Menurut saya ini ya Itulah jadinya cocok gitu loh Iya Betul Karena menurut saya Tete itu melengkapi Dan Akang juga Menjadi sandaran yang kuat Iya Kalau tete yang gak nikah sama Akang Kayaknya Bisa hancur juga Ini salah satu yang Bikin Kagum Maksudnya Allah tuh ngasih takdir yang terbaik Itu satu Tapi gak pernah marah Selama Sembilan tahun Sepuluh tahun Sepuluh tahun Tapi gak pernah marah Bukan marah yang Lu ini cuman ngingetin apa ya Gini-gini-gini dong Kan waktu lima tahun pertama itu Why? Ini menarik Saya sering marah juga Karena Karena kan sebetulnya marah itu kan Marah itu Ya Saya ngerasa sih Mungkin saya juga pernah ya Marah Tapi bukan Enggak Enggak meluap Enggak ini ya Apakah kan Akang introvert? Enggak kan? Enggak Enggak juga Sebetulnya gini Marah itu kan dari mana? Penyebabnya Marah itu dari mana? Marah itu datang dari tekanan kehidupan Gitu Saya termasuk orang yang menghindari tekanan kehidupan Tekanan-tekanan itu apa? Banyak macamnya Tekanan itu bisa dari beban finansial misalnya Hutang Dan sebagainya Apalagi tekanan hidup itu bisa jadi mungkin masalah kerjaan di kantor Dulu kan kerja ngantor ya 2019 10 sampai 2013 saya ngantor Di radio Beban masalah itu juga perlu terus dirilis Betul Nah alhamdulillah makanya sebetulnya saya bersyukur Saya bersyukur punya orang tua yang bisa menitipkan ini ke saya Dan mentransfer ini ke saya Di pengasuhan Jadi saya bisa fokus selalu ke hal-hal yang positif Saya tahu istri saya Ternyata rapuhnya di dalam Rapuhnya ke saya Tapi dari situ saya jadi termotivasi untuk mencari tahu ini gimana masalahnya Jadi belajar Jadi ini akar masalahnya Karena saya tahu sebetulnya Yang meluap-luap itu hanya di atasnya kan Di bawahnya pasti ada Justru yang kita perlu Iceberg ya kan? Jadi apa? Gunung es Sebenarnya di bawahnya ini yang harus diselesaikan Marah itu kan permukaan aja Benar Kalau kelihatan Padahal Batinnya yang perlu kita sentuh sebetulnya Eh luar biasa banget ini Anda sudah jadi kayak psikolog begini Saya suka dunia psikologi Saya suka Jadi lebih tenang ya kan? Lebih wise dengan ada masalah-masalah itu? Ya Jadinya Tadi memotivasi saya untuk Ini apa sih sebelumnya masalah Jadi belajar lagi Saya alhamdulillah kan deket sama para trainer Deket sama Kang Furkon Kang Furkon juga guru saya Deket sama teman-teman yang lain yang Ternyata makin mengingatkan saya Makin mencerahkan saya juga tentang hal ini Oh ternyata kalau orang mau melesat Mau terbang Mau take off Kayak pesawat kan Kayak pesawat itu kan Bebannya dihitung Bahan bakarnya dihitung Semuanya dihitung Ada satu aja yang Misalnya bermasalah Gak mungkin bisa take off tuh mereka Gitu Jadi orang mau terbang nih Kita mau melesat Mau berkarir dimanapun Mau jadi suami Mau jadi suami terbaik Mau jadi istri terbaik Ya gak mungkin Kalau masih menyimpan beban Yang terlalu berat gitu Wih menarik ini Quotes of the day loh Kalau kita mau melesat tuh Kita harus Berarti gimana dong Kang? Itu beban-bebannya Diini kan dulu Diselesaikan dulu Ada beban yang Yang perlu kita tinggalkan Jangan dibawa Jangan semuanya diangkat Jangan semuanya dibawa Dalam kehidupan Mama tuh Biasanya bawa aja semuanya Kalau kemana-mana Ini dibawa Ini dibawa Kalau jalan-jalan Kayak gitu Ribu keluar Cirehat Cirehat Kita kan gitu biasanya Iya Nah itu yang Akhirnya saya sadari Oh ternyata Saya tau dia potensinya bagus Kang Kenapa saya nikahin juga Kena potensinya bagus Menarik Aku tuh sama orang tuh Cepet deketnya Saya emang gak Jadinya kan gak ngelihat kekurangan Melihatnya potensi Meskipun waktu itu belum kelihatan Belum ada Yakin ada Tapi masih belum terlihat dengan Karena tadi Terselimuti dengan masalah-masalah Beban-beban kehidupannya Jadi dulu tuh gak bisa diajak curhat loh saya Ngegamprut Separa itu Iya Kang Makanya Pas awal-awal nikah Awal-awal Mungkin 5 tahun pertama itu Berat banget bagi Jadi Api tuh kayak gini Aku gak dengerin Seriusly Separa itu Iya Enggak trust dong Waktu awal-awal itu Iya biasa aja ya nikah Gitu Iya 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 Tunggu gini Emang waktu Tete pikir Pernikahan tuh Gimana sih Waktu itu Ini kan jadinya kembali lagi Kesitu ya Itu gitu aja Ya udah Ya bukan yaudahlah ya Emang kita butuh Tapi tanpa tau Pernikahin itu apa Tanpa ilmu Tanpa ilmu Tanpa ini Sejujurnya kurang ilmu Untuk nikah muda Dan Enggak sih Kalau menurut aku Ada yang 40 tahun 30 tahun nikah juga Gak ada persiapan Tapi justru itu Kang pelajarannya Kalau nikah mah Nikah aja Nanti belajar Aku sih Aku mikirnya bukan Takutnya gini Ada orang yang bilang Oh jangan nikah muda dong Justru menurut aku Bukan pada nikah muda Nikah tuanya Tapi nikah dengan persiapan Betul Betul gak Ada usia 20 tahun Tapi dari 18 tahun Dia udah ilmunya keren Apanya keren Mentalitasnya bagus Gak ada masalah Tete Bentar Kita belum nanya juga Waktu itu nikah usia berapa 20 tahun Tete 20 tahun Kita seangkatan Seangkatan Oh 21 20 20 21 Menjelang 21 Kok Eh 21 ya 21 Kenapa mau nikah muda Amin 21 Aku 20 Beda 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 Aku aja sama Isi bisa Satu tahun Biasa aja Biasa aja Anda jangan Merasa muda ya Bukan merasa Kang Memang Memang lebih muda Kang Kalau sekarang 20 tahun Itu emang Sedang Berat-beratnya ya Kalau di usia 20 tahun Ada yang bilang tuh Nikah muda tuh rentan perceraian Karena masih belum Stabil apa Ini saya Ya anda buktinya Gitu Ya berarti mereka belum Bisa menemukan jati mereka Masing-masing Belum paham Sebenarnya itu ya Sebetulnya kenal diri itu Bukan penting Poin pertama dalam hidup Kenal diri gitu Kenal diri meskipun ya Itu terus berproses Minimal kita tahu Siapa Kita Karakter kita Apa Kekurangan kita Apa Kelebihan kita Apa Dan hal-hal mendasarnya Beres Kejujuran Mendasar banget kan Tanggung jawab Itu mendasar Benar-benar Jadi Sehebat apapun Skill kita Kalau yang mendasarnya Masih kurang Masih jelek Apalagi minus Wah bahaya Benar-benar Bahaya banget Kejujuran Tanggung jawab Dan hal-hal mendasar lainnya Udah tercukupi Sebetulnya insyaallah Perjalanan pernikahan itu Akan jauh lebih Lebih steady Lebih stabil Meskipun Ya tadi ya Terus mencari jati diri Terus mencari tadi Cara untuk releasing Tekanan-tekanan kehidupan Dan sebagainya Minimal tadi Yang aku lihat Memang Ami Basicnya beres Kejujuran Hal-hal yang basic Sekarang Teh Teh sendiri Ngerasain Setelah 9 tahun nikah Ada gak perubahan Dari awal-awal nikah Sampai sekarang Sudah 9 tahun nikah Dari Mentaliti lah Karena dulu beban berat Setelah menikah Karena ada orang yang justru Dulunya happy Udah nikah jadi ancur Ada yang justru Malah Yang dulunya dia Ada masalah Setelah nikah Justru dia jadi makin bahagia Ada Kalau Teteh gimana Ngerasain Ngerasain soalnya Jadi gini Saya kan tipe orang yang Gampang akrab Dan tau lingkungan baik Mana yang buruk Nah Kalau saya Pilih jalan yang buruk itu Mental block saya Pasti bakal terus ada Makanya saya jadi Cari jalan Untuk menggali potensi diri Salah satunya Dengan berteman Dalam lingkungan baik Oke Terus dari lingkungan baik itu Kan kita Mengenal karakter orang-orang baik Nah kita ikutin aja Ada polanya Ada polanya Ada polanya Misalkan Dia tuh Kok dia gini ya Oh Mantes Karena dia nya Basicnya kayak gini Jadi belajar Belajar sama setiap orang Termasuk Kang Furkan juga Yang kita pelajari Iya Wah gawat Saya dimodeling juga Model Ro-model Kang Furkan Teina nih Wah keren banget Gitu Aku punya Tes bahasa cinta Kalau kita namanya Bahasa cinta Trates Jadi saya ingin Akang Teteh Iya Saya tanya satu-satu Ini Jadi menarik nih Jadi kalau untuk pasangan Kita ada Trates ya Ini ada bahasa cinta Yang Tolong Akang jawab dulu Nanti Kita bisa Kasih Hasilnya Kira-kira Apa sebenarnya Bahasa cintanya Belum Belum tau ya Ini belum tau ya Oh mahal ini pak Gini loh Seringkali Dulu waktu saya nikah Sama istri juga Saya gak tau bahasa cintanya Saya kasih hadiah Sama dia Dia gak bahagia Saya pernah dikasih juga Waktu milah dikasih Yang rian mahal Gitu ya Padahal itu tabungan dia Saya juga biasa aja Tapi ketika tau Bahasa cinta Pasangan Saya jadi cinta banget Sama dia Dan dia juga Merasa bahagia Ternyata bahasa cinta Itu cuma lima Ada lima Yang pertama Adalah kata-kata Atau pujian words Yang keduanya adalah Service pelayanan Yang ketiga Quality time Berarti waktu bersama Itu penting Ada juga Yang bahasanya Hadiah Ya Dan ada lagi Satu lagi Saya lupa lagi Ada disini Jadi saya mau Nanya itu sama Kang Tinggal jawab Yang mana A, B, C, D Yang ini Yang ini Yang ini atau yang ini Oke Saya Kita mulai dari Kang Wildan dulu Baru nanti teh Oke Dan anda masih bisa Cross cek-cross cek nanti Ini bener gak sih Gitu ya Baik Kita mulai Silahkan pilih Salah satu jawaban Yang paling sesuai Dengan diri anda Paling sesuai Karena semua bisa jadi Ya aku ini juga Tapi yang paling Yang mana Oke Siap-siap Dari mulai Kang Wildan ya Oke Mana yang lebih Membuat kamu Merasa disayangi Ketika diberi Hadiah spesial Atau ketika Dibantu Mengerjakan Tugas-tugas Pekerjaan Atau rumah tangga Itu Kedua Kayaknya ya Apa yang kedua Yang kedua Yang kedua itu Dibantu mengerjakan Tugas-tugas Pekerjaan rumah tangga Iya Itu Oke Itu kan beda Jadi kita kadang Enggak deh Dua Mana yang lebih Membuatmu Merasa bahagia Dipeluk Atau dirangkul Oleh pasangan Atau Pasangan mengatakan Atau mengirim teks Dengan kalimat I love you Aku sayang kamu Ih kamu keren banget Good job Aku percaya sama kamu Yang paling ya Yang paling loh Ini dua-duanya yes Menyenangkan Iya Ini Ini tell the truth Oke Jujur loh Jujur loh Iya Saya mengenal diri saya Dan saya Pasti Yang kedua Siap Kedua ya Berarti butuh dengan Kata-kata ya Iya Oke Siap Pertanyaan selanjutnya Ada 10 pertanyaan Yang ketiga Mana yang lebih bermakna Untuk kamu Traveling jauh berdua Dengan pasangan Atau diberikan bantuan Ketika sedang membutuhkan Misalnya Membersihkan rumah Memasak Atau menjaga anak Atau juga kita sedang ngapain Dibantui Mana yang lebih dibutuhkan Yang lebih dibutuhkan Iya Lebih bermakna lah ya Lebih bermakna Lebih bermakna Traveling Atau dibantu Wah Tolong jangan Jangan di Masalahnya saat traveling Bermakna banget Pilih traveling Atau dibantu Gini Traveling itu Buat saya Traveling dan Dua-duanya bagus ya Iya Dua-duanya bagus Tapi karena memang kita Mungkin jarang traveling juga ya Sekalinya traveling itu Wah menyenangkan Menyenangkan Kita punya Makna dibantu oleh istri Oh Ya kalau Lebih bermakna mana Lebih bermakna dibantu kan Dibantu kan Dibantu Kalau lebih bermakna ya Oke Mana-mana Mana-mana Dibantu Oke siap 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 Pertanyaan selanjutnya Siap-siap ya Ini saya siapin Pertanyaan keempat Pasangan yang perhatian adalah A Yang sering mengungkapkan kita Kata Ganteng Hebat Pinter Soleh Atau B Yang selalu memberikan hadiah Pada momen spesial A A Aja Saya termasuk yang tidak Tidak terlalu Mengharapkan Dikasih hadiah Atau apapun Konsisten banget ini berarti Ini konsisten banget Dan sesuai kayaknya kayak Kepribadiannya dia ya Tuh kan Jadi kita jadi tau Lima Lima Mana situasi yang menurutmu Lebih romantis Oke Ketika pasanganmu Memberikan pujian Atau Ketika pasanganmu Meringankan pekerjaan Yang banyak Walaupun hanya dengan Memberikan minum Segelas air putih Ini Dibenturin lagi nih Yang satu Dia memberikan pujian Gitu ya Atau Ih kamu keren banget Ih bagus banget Videonya Pi Mantap Gitu kan Atau yang kedua tadi Pi Apa Udah deh nih Aku bantuin oleh Ami Udah kamu ini aja dulu Dipijitin dulu Pokoknya Dibantuin gitu loh Sampai akhirnya disiapin Apanya disiapin Oke Uh Udah banget ya Soalnya Dua-duanya juga Dua-duanya kuat Kuat Dua-duanya kuat banget Tapi kalo anda harus memilih Lagi-lagi sebetulnya Karena Saya tau diri saya Saya gak mau membohongin Iya Gitu Dan gini Karena Saya dapet tipikal istri Yang memang Dalam hal Eh jangan Jangan ngomongin istri Apa yang anda butuhkan Oh iya iya Oke oke Iya 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 Saya mau cerita backstory Oh iya iya Siap Yang pertama pasti Oke Paham Iya kan Tuh Udah-udah makin menjurus ini Konsisten loh Ini konsisten banget jawabannya Ya Karena Bisa jadi Kalo itu gak dikasih oleh pasangan kita Kita gak merasa bahagia Enam Mana yang membuatmu merasa lebih spesial Diberikan surprise Hadiah oleh pasangan Atau mohon maaf Dicium atau diusup-usup oleh pasangan Wah Lagi-lagi ya Surprise Api Biasa aja Nah update yang kedua Oke Karena saya Yang Gak surprise-surprisean gitu Iya 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 Bener-bener Paham sih Paling saya jawab gitu Iya 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 Bener-bener Itu tuh gak Gak jelem banget buat diri gitu ya Biasa aja Iya Oke Siap Tujuh Ini tinggal tiga lagi Ya Eh tinggal empat lagi Siap Tujuh Mana yang membuat kamu merasa lebih berbunga-bunga Ketika pasanganku ikut berpartisipasi membantu mengerjakan pekerjaanku Atau B Ketika aku bersentuhan dengan pasanganku Berpartisipasi bantu kerjain bareng Bantuin bareng Atau ketika istri bersentuhan sama anda Berpartisipasi itu bisa bentuknya kolaborasi betul ya Atau sentuhan Sentuhan Semuanya juga Lima-lima itu semuanya dibutuhkan oleh kita Tapi Mana yang gue banget nih Sebenernya gue tuh dicintai Merasa Yang pertama Kang Yang pertama Partisipasi ya Oke Siap Delapan Pertanyaan delapan Nanti giliran ya Delapan Pertanyaannya adalah Pertanyaannya Mana yang lebih sesuai dengan menggambarkan dirimu Diberikan kata-kata semangat oleh pasanganku Membuat aku semakin percaya diri menjalankan hal-hal kehidupanku Atau yang kedua Menghabiskan waktu dengan melakukan hobi bersama pasanganku Membuat aku merasa bersemangat Kedua B ya B Oke Jadi bareng-bareng bersemangat ya Yes Bareng bersemangat Iya-iya-iya Oke Sembilan Pertanyaan sembilan Semoga tidak semakin berat ya Enggak Mana yang lebih penting Menghabiskan waktu bersama pasangan Atau dipeluk oleh pasangan Menghabiskan waktu bersama pasangan atau dipeluk Iya Oke Aduh bentar Kalau yang ini ya Kayaknya yang kedua Oke Kalau ini yang kedua Oke Why Karena saya sebetulnya kekuatan saya tuh kadang-kadang Saya perlu sendiri Jadi gak mau habiskan waktu bersama pasangan terus-menerus Oke Gitu Saya kadang-kadang perlu sendiri ada momen sendiri Oke Mini Ami kemana dulu kek misalnya Saya sendiri dulu deh gitu Iya Iya-iya Me time Me time Terakhir Mana yang lebih menyenangkan untukmu Menantikan hari-hari spesial Anniversary Mila Dan menunggu-nunggu kejutan apa yang akan diberikan oleh pasangan Gini-gini aja Atau pasanganku mendengarkan dan menghargai pendapatku tanpa perlu perdebatan yang menegangkan Hidup yang kedua Iya-iya-iya Gak usah ada Gak usah ada perbatan Iya Luar biasa Tepuk tangan Udah apa? Berat banget nih pertanyaannya Saya gak mau dulu Gak mau dulu jawab Apa sebenarnya bahasa cintanya akan Tapi kita mau lanjut dulu ke pertanyaan Takutnya nanti Kalau udah diini Nanti Oh terpengaruhi Intro Iya Siap-siap-siap Pertanyaan yang sama Tapi supaya Tete lebih fokus Kita tanya lagi Mulai dari Yang pertama Mana yang lebih membuatmu merasa disayang? Diberi spesial hadiah? Atau dibantu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga? Yang lebih Jawab Sesuai Gimana ya? Yang lebih Wah Gue bener-bener deh disayang oleh api Dua-duanya juga Dua Ketika dibantu Tugas dibantu ya? Iya Itu lebih penting dibandingkan hadiah Catat Saya orang gak punya ART Iya-iya Itu yang lebih dibutuhkan ya Oke Dua Pertanyaan kedua Mana yang lebih membuatmu merasa bahagia? Dipeluk atau dirangkul oleh pasangan? Atau pasangan memberi kata-kata mesra di teks? Misalnya I love you Satu Oke 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 Tiga Pertanyaan ketiga Mana yang lebih bermana untuk kamu? Traveling jauh berdua? Atau diberikan bantuan ketika sedang membutuhkan? Misalnya Bersihin rumah Masak Jaga anak-anak Iya Dua Oh iya dua Iya-iya-iya Dibantu ya Oke Iya-iya-iya Bapak ingat ya Pak Itu harus dibantu ya Pak Empat Pasangan yang perhatian adalah Yang sering mengungkapkan Kata cantik Ganteng Kamu hebat Atau yang selalu memberikan hadiah di momen spesial Hadiah atau kata-kata? Kata-kata Kata-kata Oke Kata-kata ya Siap Lima Manakah situasi yang menurutmu lebih romantis? Ketika pasanganku memberikan pujian padaku Atau ketika pasanganku meringankan pekerjaanku yang banyak walaupun hanya dengan memberikan minum sekelas air putih? Satu Oke Sama ini ternyata ya Satu ya? Iya Lupa Soalnya ngerasa Agak cuek sih Aku Jarang gitu Maksudnya bukan jarang Tapi kalau sekalinya dipuji itu seneng banget Iya Seneng Dan makanya Suami istri harus lebih banyak memuji Karena itu dibutuhkan Nah Maksudnya membuatmu merasa lebih spesial Diberikan surprise oleh pasangan Atau dicium dan diusap-usap oleh pasangan Yang satu touching Yang satu words You know the way itu tuh penting banget dalam hidup kita Tapi anda harus memilih Lebih mana yang buat Eh gua tuh bener-bener disayangin Gua tuh bener-bener dicintai nih Kata-kata Atau belum kan Pelukan Pelukan Oke Siap Siap Oke Ya Tujuh Mana yang membuatmu merasa berbunga-bunga Ketika pasanganku ikut berpartisipasi Membantu mengerjakan pekerjaanku Atau ketika aku bersentuhan dengan pasangan Bersentuhan Partisipasi Bantu Kolaborasi Mengerjakan Bantuin ini tete Misalnya jualan banyak Aduh pusing banget dibantuin Iya Atau ketika aku bersentuhan dengan pasanganku Satu Satu Jadi gak suka bersentuhan Lebih Lebih pak Lebih pak Lebih pak Lebih pak Ini lebih penting Ini bersentuhan nih Oh iya Pernyataan mana yang lebih sesuai menggambarkan dirimu Diberikan kata-kata Semangat oleh pasanganku Membuat aku semakin percaya diri Atau yang B Menghabiskan waktu Melakukan hobi bersama pasanganku Membuat aku merasa bersemangat Dua Oh siap 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 Hobi bareng ya Hobi bareng Ada banyak kecocokan anda ini Ya Sepuluh tahun Ya Sepuluh tahun bener Mana yang lebih penting Menghabiskan waktu bersama pasangan Atau dipeluk oleh pasangan Peluk Peluk Siap Terakhir ya Mana yang lebih menyenangkan untukmu Menantikan hari-hari spesial Milad atau apapun yang menunggu-nunggu kejutan apa yang akan diberikan oleh pasangan Atau pasanganku mendengarkan Dan menghargai pendapatku Tanpa perlu perdebatan dan menegangkan Dua Ini kok cocok banget ini ya Tepuk tangan dulu luar biasa Kita udah 45 menit Tapi kayak baru kemarin Baru kemarin Baru tadi Diminum dulu Diminum dulu Silahkan Santai Menegangkan sekali Jadi kita tuh sama-sama gak suka surprise Iya Iya Untung sama-sama gak suka ya Iya Tapi saya kalau cek disini Kayaknya sama-sama Ih sama-sama banget Banyak yang Banyak samanya loh Banyak samanya Serius Tuh Iya sama Mulai dari tadi ya Ternyata Yang pertama itu sama-sama Ingin dibantu tugasnya Yang kedua Sama-sama Oh ini beda Yang kedua beda nih Kalau tete butuhnya dipeluk Kalau akang Kang Bildan lebih butuh kata-kata Iya Ini yang nomor duanya ya Yang ketiganya Sama Ingin dibantu Ingin dibantu Ingin dibantu Jadi siapa yang ngebantu Kalau semuanya saling menemukan Saling-saling Saling 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 bener Saling bantu Dan sama ini Lihat dari 4 5 6 7 8 9 10 Semuanya sama Masa-masa Biasa Artinya kebutuhannya sama Ya Kayaknya Ini juga Kalau aku lihat ya Dari sini nih Istri saya sedang analisi sekarang Karena jawabannya dari dia Soalnya juga dari dia Kalau saya lihat tapi Kalau dia dari sini Lebih Perlu dengan kata-kata Bahasa cintanya Teteh itu akan semangat Kalau Kang Wilden percaya Text message Wa Assalamualaikum sayang Gimana kabarnya Wah keren Yo bagus Semangat Semangat Pasti kamu bisa meraih Dan itu langsung berbunga-bunga Dan ujiannya disana juga Dan ujiannya disana juga Ujiannya maksudnya gini Kadang-kadang Karena aku Aku terlalu masuk yang cuek Kang Kalau keluar kota Kemana Cuek banget Sehari-hari Terlalu cuek Ngasih kabar Aku Pernah ketemu Sama suami istri Yang coaching sama saya Istrinya cantik Suaminya biasa aja Seminggu sekali pulang Dan istrinya nangis dong Di depan kita Aku gak dicintai Karena bahasa cintanya Ternyata gak dipake Suaminya dingin banget Oh dingin banget Banget dingin Datang ke rumah tuh Bukan peluk istri Pegang remote Nonton sampe tidur Udah seminggu sekali Jarang disini Parah istrinya udah sial Udah kayak gimana Terus tau gak jawaban Dari dia apa Apa Kata-katanya kayak gimana Kalau aku harus WA kamu Setiap jam berapa Aku harus WA kamu Kamu butuh dipeluk Berapa kali setiap hari Di depan kita loh Ya Allah lempeng banget Ada laki-laki tuh kayak gitu Karena mungkin gak kayak Kang Wilder yang belajar Kadang laki-laki Betul gak Kalau saya ngeliat Si laki-laki itu kan Kalau saya gak banyak belajar Mungkin saya akan jadi laki-laki Seperti itu Emang semua cowok tuh Gak ada yang romantis Sebenernya Karena gini menganggap Apa yang dia lakukan Itu adalah bentuk cinta Kerjaan Rasa cintas Itu tuh bentuk cinta Rasanya ya Ini yang bahaya Dari saya baca ya Cewek Wanita Awat Ketika dia belum nikah Dia itu kan gini Ingin dicintai Makanya Cowok juga sama Ketika dia ingin dapetin itu Ngasih pujian Ngasih apa Kata-kata harapan Dan si cewek merasa dicintai Tapi setelah nikah Ini yang beda Wanita ingin konsisten Terus dicintai Tapi laki-laki Setelah dapetin wanita itu Yaudah Standar Dan cenderung turun Karena bagi dia Bekerja Dia tanggung jawab Dia melakukan sesuatu Dari pagi sampai Itu tanda cintanya Padahal Belum tentu Itu dirasakan Sebagai cinta Setiap kita tuh Punya tanki cintanya Masing-masing Bahasa cintanya beda Pernah Saya waktu dengan istri Belum paham ini Ilmu lima tahun pertama juga Saya sering baper Yang selalu minta maaf tuh istri Maaf sayang gitu Karena aku orangnya sensi banget Sensitive banget gitu Kalau dulu aku pundungan Dari istri aku pun sama ya Aku rapuh banget kan Sampai udah nikah Pundungan Ah parah lah Iya Jadi Sensitive sedikit misalnya Kurang pelukan Atau kurang apa Udah Buat saya ngerasa gak dicintai Ketika saya gak tau ilmu ini Istri juga gak paham Bentrok terus Bentrok tuh dalam tada kutip Saya Pundungan Sehari dua hari Baru baikan lagi Sehari dua Itu sering banget Awal-awal nikah kayak gitu Seklas kang purkon loh ya Seklas Seklas aku loh gitu Tapi setelah Udah tau ilmu ini kayak gini ya Belajar Istri saya tuh pernah sampe Nangis terus Juga Padahal saya bilang Uang kurang apa sih Rumah udah punya Waktu diparakan buncang Ya kita kan Alhamdulillah mewah banget Mepet sawah Rumput kami lebih hijau Dibanding ke rumput tetangga Karena lebih luas Luas banget rumputnya Saya bilang Kamu kurang apa lagi Mobil kita udah punya Tapi aku gak bahagia Ternyata Pas saya cek Oh iya Pas dibahas kayak gini Di bahasa cintanya Memang bahasa cinta dia Kata-kata Sama seperti Tetes sama ini Butuh bujian Butuh kepercayaan Butuh diakinkan Butuh di Oh itu yang membuat saya Ini penting banget loh Ilmu ini Iya makanya Kata-kata yang saya lihat Ini nomor satu Bagi anda dua-duanya Tuh words Betul tuh Udah nih Kungsian dari anda Words of Affirmation Dua-duanya butuh Bagi orang yang Bahasa cintanya ini Kata-kata yang dicapkan Oleh orang yang dikasih Menjadi hal yang sangat penting Pujian yang tulus Ucapan kata-kata yang kasih Kata penyemangat Akan membuat mereka Sangat dicintai Iya Ya Sebaliknya Makian Kata-kata ejekan Mematahkan semangat Itu menyakitkan Dan terngiang Saya Sepanjang pernikahan Nami pasti Sepakat lah Selalu bilang Saya paling gak suka Kata-kata negatif Saya selalu bilang Kami gitu Saya tuh marah Bisa marah Kalau Selalu Dipancing dengan kata-kata negatif Dalam hal apapun Gitu Menilai diri saya Misalnya Atau misalnya Hal apapun lah Karena Biasanya mungkin orang juga Kepancing Apalagi dulu Lima tahun pertama Belum Belum rilis Gitu ya Jadi beban-beban itu keluar Akhirnya keluar Dalam bentuk kata-kata negatif Makanya Ya setelah dicek Ternyata memang betul Ya kata-kata yang Yang membuat kita kuat Dan sebaliknya mungkin Juga Ami ternyata Ngerasain gitu juga Gitu ya Selama ini mungkin Saya kurang menyemangati dia Saya jadi Memang Mungkin Mungkin sudah Tapi kurang Iya Dan itu harus di crosscheck Karena dua-duanya sama bahasa cintanya Sama bahasa cintanya Dan ketika teteh membutuhkan itu Jangan minta More you give More you get Bukan more you get More you give Enggak Artinya give dulu dong Kasih dulu kata-kata yang Enggak saling menuntut kan Enggak saling menuntut Justru Aku puji dia Aku puji Nanti dia bakal feedback Emang? Iya kan? Karena akhirnya Kadang suka kayak gini kan Lu aja gak pernah menguji gue Ngapain gue juga puji lu Belum belajar Belum belajar Sama banyak orang gitu Betul Enggak mudah Lu ngapain aja Suami aja cuai Aku sebenarnya sekarang Mau ke 15 menit terakhir nih Oke Dan ini menurut saya penting juga Tentang kekumpakan kalian Oke Akang sibuk apa hari ini? Teteh sibuk apa? Kalau aku udah tau Karena orang gak tau Dan gimana Kalian bisa berkolaborasi Bisa saling mendukung Antara peran suami Peran istri Dengan anak yang katanya Gak ada Pembantu Sama kayak saya Tos Itu gimana caranya? Mas kecil kita sudah masuk ke 5 tahun Setelahnya Setelah 5 tahun Ini udah Satu buku ini Kita masuk ke 6 Sampai ke Tahun ke 10 Dan ini perjalanan yang menurut saya Masya Allah ya Allah karuniakan Banyak sekali anugrah Dan justru Saya bersyukur Memang Memang ternyata Allah kasih Kan kata orang Cintanya turun Kalau pernikahan itu turun Gitu Tapi Kita tuh ngerasa Ya Allah kita Setiap hari itu naik terus Jadi 5 tahun ke 2 Justru ini Dapat buah dari 5 tahun pertama Yang dirapih-irapih 5 tahun pertama Kita ngerasa Wah ini Masih perlu Balancing 5 tahun ke 2 Setelah Apa momentumnya Bisa kan gitu Nah ini yang menarik ini Satunya adalah Ami mendapatkan panggung Panggung kehidupan Ami Saya maka udah dapet nih panggungnya Seorang penyar Gitu ya Ngemsi juga Kemana-mana Dilihat orang Diapresiasi Itu kan asupan Sudah biasa Sudah biasa Sudah di dulu Aku udah dapet Sudah dapet Lingkungan juga Bagus Gitu ya Dihargai di banyak tempat Sedangkan Ami Datang dari latar belakang Yang beban mentalnya berat Kemudian Juga Tadi mental block Dan lain sebagainya Akhirnya Saya berpikir Akhirnya Udah Ini Ami Perlu panggung Untuk Dapet apresiasi Kok bisa Akang dapet Inspirasi kayak gitu Karena belajar kan Maksudnya terus-terus belajar Maksudnya kita Karena tadi kan Dekat sama orang-orang hebat lah Alhamdulillah gitu Harus ada panggung Harus ada panggung Perlu ada panggung untuk Menyalurkan Menyalurkan Karena dulu ya Waktu 5 tahun 5 tahun Belajar di rumah Di rumah Jualan-jualan juga Jualan-jualan Kampurkan kan beli Soren dok aku Iya Aku mau lagi sekarang Di sini dong Kue mana kue Dulu itu ya Hanya jadi penjual aja Tanpa ada Sistem Circle Circle yang bagus Nah 2015 2016 Momentumnya Ami Panggung Masuk ke sebuah Sistem besar Dan disana Ada persaingan Gitu Ada target Sensing nih Butuh Butuh pesaing Butuh kompetitor Hidup langsung Ada target Ada persaingan Dan lain sebagainya Makanya Dia terpacu ternyata Gitu Keluar Di pers tuh keluar kan Selama ini belum ke pers Mungkin belum ada Di zona tidak nyaman Atau enggak Iya belum Belum on the right track Iya Belum ada di The way of life nya Gitu lah ya Belum menemu aja Siapa dirinya kan Belum kenal sama dirinya Ketika dia udah tau potensinya Yes Dia kembangkan Jurnal yang terbaik Ikut Apa Ya kajian ilmu Belajar gitu Terus aja gitu Iya momentumnya Memang salah satunya itu Tapi di Di sisi-sisi yang lain Juga terus Dibenahi gitu Oh kita banyak belajar Kita banyak bertemu orang Keren Dan belajar bareng ya Iya Belajar banget Karena 2015 2014 kan saya udah Nggak kerja di Di radio Udah nge office hour Di rumah aja 2014 tuh Udah Udah full di rumah Sesekali aja Keluar kota Kalau ada event Dan lain sebagainya Anda kan Penyanyi Oh udah pensiun Ini bukan preman pensiun Penyanyi pensiun Bagus Saya pernah lihat Postingan teti Atau Ini bagus Ada yang nyanyi gitu Di video Kompak Itu apa Coba Itu kejualan loh Itu semua jualan kan Kan dia pake Miknya pake yang Pen Komersialing Terselubung Konten kan It's all about content Semuanya sekarang Tapi smooth Tapi keren loh Kok apa kan Maksudnya ini saling bantu Kan kenapa sih Mau bantu juga Kenapa mau bantu Ya karena Ya maksudnya Nggak cowok Cowok ada kayak gini Ya sok aja gitu Lu Gue juga ada urusan lah Justru sebetulnya Momentum kan Kita nikah Ngapain sih Kerja misalnya Saya nggak kepikiran Buat kerja jauh Ninggalin anak istri Meskipun Uang banyak gitu Gajinya gede Saya minta kabita kan Nggak tergiur Sama hal-hal kayak gitu Saya minta kabita Kalau lihat anak Akrab sama bapaknya Sama ibunya Kabita itu Akrab sama Karena sebetulnya Itulah masa depan Gitu Menarik ini Menarik Saya mungkin mikirnya Selalu jauh Istri saya kan mikirnya sekarang Beberapa perbedaan disana Kompak dong Iya Saya melengkapi lah Istri juga melengkapi saya juga Saya memang Selalu mikir jauh ke depan Apa sebenarnya Impian Anda Ya Ini menarik ya Kalau Anda terlalu jauh Saya ingin tahu Sejauh apa dan apa itu Yang pasti kan sebenarnya Purpose Kita Tujuan kita Hidup di dunia Sudah pasti masing-masing Punya peran Gitu ya Punya peran Tapi luarannya tetap sama Semuanya Pengen kumpul di syurga Sama keluarga Gimana kita mau kumpul di syurga Kalau misalnya Kita nggak tahu Beban istri kita apa Kita nggak tahu Istri kita punya mental block Kita nggak pernah tahu Ternyata istri mengeluhkan A, B, C, D Kita nggak pernah tahu Anak-anak kita pengennya apa Gitu Dan kita nggak pernah Ngasih waktu untuk mereka Gimana kita mau kumpul di syurga Jelam banget ini Jelam banget Benar-benar Ya jangka pendeknya di dunia Kita juga pengen Melihat anak-anak kita Beres Menjadi manusia seutuhnya Karena manusia yang seutuhnya itu kan Menurut saya Adalah yang selesai Di masa pengasuhan Selesai di masa pengasuhan Yang sudah siap take off tadi Kan pengasuhan tuh Kalau Versi saya ada pelangi pengasuhan Warna-warna pengasuhan Merah, kuning, hijau Zona merah, zona kuning, zona hijau Sampai zona biru Itu masing-masing Ada tekniknya Ada caranya gitu Dan Bagaimana anak Bisa take off di zona biru Kalau Merah, kuning, hijau Nggak beres Luar biasa Itu yang saya perjuangkan sekarang Gitu Karena Menurut saya itu lebih berharga Daripada hanya sekedar Tadi Gitu Yang nyari Nyari apa sih Betul-betul Ini Nggak kerasa kita udah sejam Iya Bikin dua episode Oke Saya minta close statement Dari Teteh satu Juga Dari teteh dulu lah Apa yang Hikmah dari Sembilan tahun Eh 10 tahun pernikahan nih 5 tahun kedua Menuju 5 tahun 3 berarti ya Kapan ulang tahun pernikahan Ulang tahun pernikahannya Desember tahun ini Oh berarti nanti 2020 tuh Nggak kerasa Nggak kerasa Dan jarang Banyak orang yang Hancur di 5 tahun pertama Ya Pasti Ada yang sukses di 5 tahun pertama Belum tentu di 5 tahun kedua Ini anda sudah menjalani Satu fase kehidupan Bahkan 2 fase ya 5 tahun 5 tahun kedua Menuju 5 tahun ketiga Teteh Apa nih Harapan di 5 tahun ketiga Pernikahan Teteh Dengan 3 anak Ada Senja Ada abid Ada kalamiah Syukuri Dan lakukan yang terbaik hari ini Syukuri Dan lakukan yang terbaik hari ini Ada target pencapaian Anda Oh misalnya Doangkan Amin 50 unit tuh berarti 4 Bisa 4 produk 4 produk lagi Bisa Semangat Apa yang bisa saya Saya belum dapat Saya belum dapat Saya doain Dua-duanya Amin Bahkan nggak bisa Keluarga Amin Kamil dan Semoga nggak terlalu panjang Tapi saya mau cerita Allah kasih hadiah saya Yang di Jelang Pernikahan saya Yang ke 10 tahun ini Di awal tahun kemarin Allah kasih hadiah Kita pergi bareng ke Bayatullah Masya Berdua Berdua Bonus atau Aku bonus Dia bonus Kamu dapat Saya mau ceritain nih Jadi Luar biasanya Allah ya Justru kita ngerasainya Setelah pulang Karena saat Toa Fuwada itu kan Momen paling Sedih ya kan Haru kan Toa Fuwada itu Toa Fuwada itu Karena Saya mendampingi jamaah Oh iya Saya membimbing Istri saya Jadi Jamaah Dan itu ceritanya juga nanti Saya ceritain Kenapa saya bisa jadi pemimbing Kayak gini jadi pemimbing Bagus dong Oke Jadi pulang dari umroh Kita bertafakur bersama Ngobrol bareng-bareng Ini kok bisa ya Allah kasih kita Kesempatan untuk Doa bareng Nangis bareng Di depan Multazam Tawa Fuwada itu Momentum terbaik Bagi kita kemarin Bulan apa? Januari 2020 Sebelum pandemi Sebelum pandemi Itu lagi rame banget Jadi Berita muncul Kita lagi di Mekah Kita lagi di Mekah Kita nangis bareng Kita doa bareng Kita ngasih proposal Ke Allah bareng Gitu kan Dan itu kita sadari Kita syukuri Kita bener-bener syukuri Setelah pulang umroh Karena mungkin pas umroh Lagi hektik gitu ya Dan kita Juga akhirnya menyadari Ternyata Kita ini Berbeda jalan Tapi Allah kasih Dalam satu tempat Amir dapat umroh dari Perusahaannya A cheap target Yang Which is itu dibayarin Sama kantor Kita gak megang uang Untuk bayar Travel Dengan fasilitas bintang 5 Dan lain sebagainya Insya Allah Dan Dua minggu sebelum keberangkatan Berangkat 18 Januari 2020 29 Desember 2019 Saya dapat telpon Dari seorang sahabat Seorang bimu saya Udah dikondisikan dulu kan Anak-anak Awalnya memang Udah mih Amir aja Udah merelakan dulu Udah merelakan Udah nyiapin anak-anak Saya ngasuh aja Udah Saya ngasuh aja Karena udah umroh juga Sama mama Sama mama Maret 2019 Mama siapa? Mama saya Jadi udah umroh Di Maret Sebelumnya Belum menggenap setahun kan Udah lah amir dulu Oke Akhirnya Udah direlakan Seperti itu Tiba-tiba telpon masuk Kang Nugia Al-Afghani Yang punya travelnya Kebetulan travel yang Yang megangnya Ternyata Travel Sahabat kita Jadi masih Masih satu lingkaran Nelfon tiba-tiba Mang Wil Kan manggilnya Mang Wil Tanggal 18 Kosong gak? Nanya gitu Kosong Emen kenapa Tadinya emang mau bantu Manasik aja Gini Katanya Gini Nah itu Ada satu pemimbing Yang gak bisa berangkat Akhirnya Kami memutuskan Kang Nugia Dan seluruh Pembimbing Dewan Direksi Dan sebagainya Memutuskan Mang Wil yang gantiin Masya Megang bis ya Siap Hah Gimana Kang? Bentar-bentar Tolong-tolong Dibilangin lagi gitu ya Saya sampe bilang gini Kang ini gak ngeprank kan? Lagi booming kan? Iya-iya Kesen Gak lucu kan Langsung ditawakan semuanya Itu ternyata Lagi meeting Langsung ditelepon gitu Oh gitu Ketawa-ketawa Bapak-bapak Enggak Insya Allah Sok diproses sekarang ya Itu udah kayak Dapet apa kan? Masya Allah Dua minggu sebelum berangkat Dua minggu sebelum berangkat 20 hari lah ya 20 hari sebelum berangkat Akhirnya semua diproses Paspor yang udah mau habis Saya proses lagi Masya Allah Bolak-balik ke Tasik Malaya Waktu itu kan Ngurusin paspor dan sebagainya Akhirnya Kodalullah Berangkat Berangkat Bersama Berangkat bareng Dan tadinya Kang Nugi dan tim itu tuh Mang Wil jangan satu bis sama Ami ya Jangan satu bis ya Tadinya gitu Saya megang bis tujuh Ami dimana gitu Pas dibagiin tuh Daftar bisnya Karena waktu itu satu besawat Iya Satu besawat itu Full Full Sembilan bis berarti Dibagiin pas dilihat Wil dan Tauhid Lihat jamaahnya Kok ada Kok ada Amang jodoh ya Kang Katanya gak boleh Aku kan sampe nanya Iya Iya Salah itu teh Tapi gak apa-apa Tapi kalau gak dapet momen itu Kita gak pernah Gak akan ketemu dia Iya Kalau gak Betul 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 Ya udah aja Anggap jadi gak ada Makanya Tadinya Pas waktu 10 tahun itu Kita ada Gini loh Tapi 10 tahun Kita kan gak pernah Surprison-surprison gitu kan Iya Berjuang lah Berjuang terus Yuk kemana Tadinya Eh Allah kasih di 9 tahun Langsung umroh Langsung umroh Langsung bisa Bisa doa bareng Tawaf Tawaf wadah itu Saya sengaja Gak sama jamaah kan Berdua aja Tawaf wadah Saya mau sama Ami aja Proposal ya Pokoknya jamaah Saya serahin aja Karena Terakhir Tawaf juga kan Udah bisa lah Terakhir momentum Juga saya kasih Jamaah silahkan Bersama keluarga masing-masing Dan sebagainya Jadi saya sama Ami Apa sih kan kunci Bahagia Menurut aku Terakhir Statement Bahagia itu Bukan tujuan Banyak orang yang Bilang saya bahagia Kalau dapet A Saya bahagia Kalau dateng ke A Ke B Ke C No bukan itu Bahagia itu yang Mentenagai kita Sehari-hari Gitu Kalau kita gak punya Rasa bahagia Sehari-hari nih Kita gak Gak akan mungkin Dapet kebahagiaan-kebahagiaan Lain di hari nanti Artinya Jangan menunggu bahagia Ketika kita sudah Meraih sesuatu Justru menuju situ Kita tetap bahagia Untuk mentenagai itu Mentenagai Dan kunci Kita mendapatkan bahagia Sehari-hari adalah Tadi Kita kenal diri kita Kan katanya Siapa yang kenal diri Maka akan kenal Penciptanya Kita gak mungkin Tahu tujuan hidup Kalau gak kenal Siapa diri kita Gitu Banyak mungkin Yang tadi Saya Akhirnya sama Ami Kenapa banyak orang Cerai gitu Di pernikah Bisa jadi mungkin Proses ini Yang mereka tidak jalani Tidak saling mengenal Mereka sendiri Mungkin tidak mengenal Dirinya Diri gitu Tidak mengenal masalah Yang perlu dihadapi Yang perlu diselesaikan Itu banyak banget Makanya Makanya hancur Di tengah jalan Makanya itu sebetulnya Yang saya sama Ami syukuri Semakin tahun Semakin tahun Cinta kita terus bersemikah Alhamdulillah Jangan baper Hai Teman-teman Kalau kata orang Makanya gini Awal pernikahan Gak usah Terlalu silau Dengan kelebihan-kelebihan Pasangan kita Sudahlah itu Kita tumbuh kebahagiaan kita Jangan jatuh cinta pak Tapi bangun cinta AC Bener kan Ini orang yang sukses bangun cinta nih Membangun cinta Jadi justru lima tahun kedua nih Sedang bersemi-seminya lagi Luar biasa loh Alhamdulillah Bahkan mau ketiga Ya keren 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 Makanya memang Ya saya akui Lima tahun pertama itu Pasti goncangannya Betul Karena sedang taruh Saring mengenal Sekarang udah tak faham Udah tak awun Saring membantu Ya mudah-mudahan takaful Dan sampai Amin Luar biasa Tepuk tangan dulu Buat tiga Dua orang yang luar biasa Di depan saya Baik tiga sama saya Jadi teman-teman Saya The last question Dan aku ada Ada satu ini Tapi saya mau ngasih hadiah Buat teman-teman semua Jadi Kita selalu ada giveaway Inginnya tadi Kue dari Tete Atau umroh Umroh ditunggu di Madinah Jadi teman-teman Saya mau ngasih Ada Tiga buku Ada Jangan Jatuh Cinta Ada dua buku Dan juga ada buku Sekuang yang terpilih Ini spesial Buat teman-teman yang Ngomen di bawah Jangan lupa Komen di bawah Tolong anda Feedback Gimana sih kesannya disini Dan kira-kira Bagusnya Topik apa lagi Yang harus kita bahas Dan orangnya Boleh di tag juga Kiranya orangnya Yang kayak gimana Nanti yang terbaik Kita akan pilih Tiga orang terbaik Kita akan pilih Untuk dapetin buku ini Spesial ini buku baru nih Karena baru dicetak ulang lagi Ya di recover lagi Dan juga buku yang sakura Yang terpilih Setiap orang dapet satu Ya Oke Sebelum itu Saya kasih quotes Quotes terakhir dari saya Buat teman-teman semua Dari inspirasi kita kali ini Quotesnya apa ya Tidak penting Anda dari mana Yang terpenting Anda dan dirinya Mau kemana bersama Saya Stefan Olin Masih di Setia Talks Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Makasih banyak Makasih banyak Setia Talks Tell the truth Share happiness And inspiration Halo Buat teman-teman semua Yang udah Menonton tayangannya ini Dan mendapatkan manfaat Juga inspirasi Jangan lupa Untuk Like Comment Share And subscribe ya Insya Allah Membuat kita semakin semangat Untuk bisa memberi inspirasi lagi Jangan lupa like Jangan lupa like